Halo anak-anakku kelas 3 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian anak-anak? Ya Alhamdulillah baik ya Anak-anak pada minggu kemarin kita sudah belajar posisi sel Ingat ya posisi sel pada kolom A atau kolom D baris 7 Ingat ya waktu penjelasan mesin abas kemarin Nah sudah belajar kolom Kolom diwakili apa? Huruf Bentuknya verti Vertikal Jadi yang bentuknya vertikal namanya kok? Kolom Kolom bentuknya bagaimana? Vertikal Dibalak-balik sama Mr. Abbas Nah Ada pun baris Baris bentuknya horizontal Diwakili huruf Nah Salah apa bener Mr. Abbas? Nah Salah Baris diwakili oleh ang Angka Sedangkan kolom Diwakili huruf Ya Nah Kalau baris diwakili angka Yang diwakili angka Namanya apa? Bah Baris Nah Daripada kalian bingung Kita melihat tabelnya ya Nah Kalau kalian lebih lihat tabelnya pada Excel Maka terlihat mana kolom Mana baris Oke anak-anak Kali ini kita akan belajar rumus ya Rumus penjumlahan Rumus pengurangan Rumus perkalian Dan rumus pembagian Nah Ada pun caranya adalah yang seperti Mr. Abbas sampaikan berikut ini Ya anak-anakku semuanya sebelum kita belajar berkait dengan rumus ya Mengingat kembali Jadi klik Mr. Abbas disini Kolom D baris 4 Kalau Mr. Abbas klik disini Kolom B baris 5 Kalau Mr. Abbas klik disini Kolom E baris 6 Posisi selnya Nah Sebetulnya ada disini anak-anak E6 Klik sini C3 Klik sini F7 Namun Kita belajar Memahami dulu anak-anak ya Mana kolom mana baris Seperti kemarin Ingat ya Nah selanjutnya anak-anak Setelah kita belajar Kolom Diwakili huruf Baris Diwakili angka Nah Ada rumus yang mudah untuk penjumlahan Pengurangan Perkalian Dan pembagian Namun kali ini Mr. Abbas akan Mengajari kalian secara manual dulu anak-anak Untuk benar-benar paham Letak posisi sel Pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin Nah ini contohnya Mr. Abbas nih Mr. Abbas membuat Rumus Ini bilangannya ini hasil Rumus penjumlahan Kalian Latihan di rumah Seperti itu Tulis Rumus Nah disini kalian tulis Bilangan Kalian disini ditulis Hasil Hasil Selanjutnya kalian bisa menulis disini Penjumlahan Kalian bisa menulis disini Pengurangan Kalian bisa menulis disini Perkalian Terus kalian bisa menulis disini Pembagian Kalian bisa menulis bilangannya Terserah sama dengan Mr. Abbas Boleh Maksudnya Ini ada Tiga Di jumlah Tiga Sama dengan nanti hasilnya Enam Maksudnya pengurangan 5 dikurang 2 Mr. Abbas Bikin sama aja Terus disini Mr. Abbas Membuat Empat Kali Empat Gitu Dan Mr. Abbas Ditulis disini Enam Bagi Tiga Nah Oke anak-anak Kita cari hasilnya Kita klik Sama dengan Sebetulnya ada caranya Lebih mudah Tapi Mr. Abbas Untuk memahamkan kalian Konsep Posisi Sel Ya Pada kolom Ataupun barisnya Maksudnya ini Anak-anak Oh maaf Ini biar beda Maksudnya penjumlahan Tiga Ditambah Dua Hasilnya kan Lima Biar beda Nanti anak-anak Ya Sama dengan Maka Mr. Abbas Membuat Disini Posisi Tiga Kita cari Tiga Berada Pada Kolom D Baris 12 Mr. Abbas Tulis D 12 Nah Dia akan Ngeblok Disini Anak-anak Selanjutnya Ditambah Anak-anak Ditambah Selanjutnya Kita lihat Anak-anak Posisi Dua Dimana Ini Kolom E Baris 12 Berarti E 12 Kita Enter Nah 3 Tambah 2 Otomatis Kita Rumus Kalau kita Rubah Maka Dia Akan Ikut Rubah Belakangnya Namanya Ini Mr. Ganti 5 Tambah 2 Maka 7 Mr. Abbas Tekan Enter Hanya Cukup Tekan Enter Nah Hasilnya Ikut Berubah Jadi 7 Ya Gitu Anak-anak Namun Kalau tidak Pakai Rumus Dia Tidak Bisa Anak-anak Contohnya 5 Dikurang 2 Sama Dengan 3 Mr. Ganti Ini 5 Jadi 4 3 Tetap Hasilnya Tidak Ikut Karena Tidak Pakai Rumus Ciri-cirinya Gitu Anak-anak Kalau pakai Rumus Dan Tidak Nah Selanjutnya Ini Pengurangan Pengurangan Ya Tulis Saja Seperti Tadi Sama Dengan Ya D berapa Anak-anak D 13 Min Ya Dikurang Itu Min E 13 Enter Nah Selanjutnya Kalian Perkalian Ini Rumus Perkalian Nah Sama Sama Dengan D 14 Kalau Kali Anak-anak Simpake Simbol Bintang Anak-anak Nah Simbol Bintang Tekan Shift Sama Angka 8 Nah Itu Ada Simbol Bintang Nah Dikali E 14 Enter Hasilnya 16 Pembagian Ya Sama Dengan Sama Dengan Selalu Didaulukan Untuk Mencari Hasil Anak-anak Sama Dengan B 15 Ya Dibagi Kalau Bagi Itu Pakai Nah Tanda Garis Miring Itu Pembagian Ya Dibagi E 15 Maka Hasilnya Akan Otomatis 6 6 Bagi 32 Gitu Anak-anak Cekan 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 Membuat Seperti Ini Dulu Anak-anak Besok Kita Belajar Membuat Tabel Dan Memasukkan Data Alat Dan Memasukkan Data Kepada Tabel Sebagai Tugas Demikian Anak-anak Belajar Hari Ini Untuk Kita Belajar Penjumlahan Pengurangan Perkalian Pembagian Yang Kita Cari Hasilnya Menggunakan Rumus Ya Ingat Ya Rumus D12 E12 Nah Ini Kalau Posisi Cell Ini Saling Berkesinambungan Materi Sebelumnya Sama Materi Hari Ini Cukup Buat Belajar Dulu Ya Besok Baru Ada Penugasan Demikian Anak-anak Dari Mr. Abbas Semoga Kalian Faham Ya Untuk Ini Yang Tidak Faham Nanti Ya Saat KKT Mr. Abbas Jelaskan Kembali Ya Kalian Bisa Tanya Atau Zoom Kadang Kita Review Pelajaran Nah Terima Kasih Dari Mr. Abbas Ya Anak-anak Demikian Penjelasan Mr. Best Tentang Rumus Penjumlahan Pengurangan Perkalian Dan Pembagian Pada Microsoft Excel Kita Lakukan Dengan Cara Manual Dulu Untuk Memahamkan Kalian Benar-benar Paham Yaitu Letak Posisi Sel Yang Sudah Kita Pelajari Sebelumnya Terima kasih Anak-anak Belum Ada Penugasan Yang Dikumpulkan Minggu Depan Kita Akan Ada Penugasan Membuat Tabel Serta Membuat Jumlah Daripada Barang-barang Yang kita Masukkan Kepada Tabel Tersebut Terima kasih Anak-anak Semoga Kalian Paham Selamat Belajar Semoga Sehat Selalu Mr. Abbas Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax